Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog diri Jurni Nah, kali ini saya akan test drive Nah, itu di belakang saya guys Alnyuras, nah ini adalah tipe tertinggi Tipe TRD, seperti apa ulasan lebih lengkapnya Ayo kita ulas lebih lanjut Nah, seperti yang anda lihat nih Lampiran dari Alnyuras itu sekarang itu Udah jauh lebih modern Jadi anda lihat tuh desain lampunya Sangat kekinian banget Nah, ini adalah tipe tertinggi dari Alnyuras Yaitu tipe TRD-nya ya Nah guys, ini adalah mesin dari Alnyuras Mesin ini juga digunakan oleh Sienta dan Avanza Veloz Mesin ini telah menggunakan teknologi terbaru Dual VVTi, jadi kinerja mesin itu lebih presisi Imbasnya lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar Untuk bannya guys, dia pakai Bridgestone Alenza Ukuran 215-60 R17 Untuk masuk, karena ini tipe TRD Sudah kiles kan, jadi tinggal masuk Nah, seperti ini interior kabinnya Alnyuras, tipe tertinggi Yang anda lihat ini Ini fabric Lumayan empuk lah ya Untuk didudukin Untuk perjalanan jauh lumayan nyaman lah ya guys Nah ini panel instrumen dari Alnyuras Itu tombolnya Sekarang kita lihat interiornya Head unitnya ini udah double din Balik Oh, bisa browsing juga nih Dengan mengoneksikan Ke smartphone kita nih Terus ada menu Oh, ini USB Disk Ini Bluetooth Audio Ini OX Terus telpon bisa juga di Pairing Jadi anda bisa menerima telpon Dengan hanya moncat Tombol yang ada di panel setir Jadi ini akan lebih safety Ini adalah pengatur untuk Mode di Head unit Ini untuk Mengecilkan dan membesarkan suara Sini untuk menggeser Jadi selama mengemudi akan lebih aman Karena tangan tidak akan pernah meninggalkan lingkar setir Jadi fitur lainnya dari mobil ini Sudah ada fitur untuk Vehicle Stability Control ini Bisa diaktifkan atau di nonaktifkan Tinggal pencet tombol Ini sistem transmisinya nih Maticnya Terus Untuk spionnya ini Sudah bisa dilipat secara elektrik dari dalam nih guys Tuh dia tuh Nah ini berguna banget guys Jadi pada saat hujan Melewati jalan sempit Anda tidak perlu buka kaca lagi Tinggal memencet tombol yang ada disini Jadi bisa dilipat secara elektrik nih Oke guys Jadi tadi Saya sudah sempat melakukan Perjalanan dari TAM ke MGK Kemayoran Jadi Ini memiliki SUV Karena posisinya memang low SUV First entry level Untuk para penggemar SUV Kategori pemula yang ingin masuk di segmen ini Kendaraan ini sudah menawarkan Pengalaman berkendara yang Sudah sesuai porsinya Jadi sesuai dengan segmen yang dituju Yaitu low SUV Ini interior Dari Alnyuras Bahannya itu kursinya Anda lihat ini fabric guys Sudah ada headrest nya Untuk bisa Terus Untuk fitur lainnya itu Dia punya Tir steering Untuk meninggikan dan menurunkan posisi setir Tapi belum punya teleskopik Untuk memajukan dan memundurkan setir Oke Apalagi Terus dia punya Maju-mundur secara manual Tangki bensinnya sebelah kanan Oh Dia punya Untuk Fitur tuas Untuk meninggikan Atau merendahkan Bantalan duduk Jadi kalau anda kurang tinggi Anda tinggal angka tuasnya guys Mungkin untuk mengemudi Yang tingginya di bawah 160 Saya sendiri tingginya 172 ya Jadi dia Lebih rendah aja Nah posisi mengemudi ini Sudah kayak Sudah nyaman ya guys Sudah jadi lebih enak ya Sense nya Atau Apa Cita rasa mengemudikannya Sudah Bener-bener seperti Step nya itu Kelas nya itu Step up lah ya Mobil ini Jadi kelas nya itu Naik lah Dibanding versi sebelumnya Desainnya juga berbeda ya Jadi kalau desainnya dulu itu Bener-bener kayak Jeep Yang ada nuansa kotaknya Ini bener-bener rounded ya Ya dia mengingatkan saya Pada Honda CR-V Generasi Ketiga ya Jadi Desain SUV nya itu Tidak lagi pure SUV Dia udah Mengadopsi konsep MPV ya guys Jadi Saya sendiri Lebih menempatkan mobil ini Untuk bertarung Dengan expander Ada beberapa hal Yang membuat Posisi mobil ini itu Pas untuk dipertarungkan Dengan expander Yaitu pertama Desainnya itu Stylis Dan expander sendiri Walaupun Gaikindo menempatkannya Di Segmen Low MPV Dengan avanza Tapi Cita rasa SUV nya itu Kental Dan Pihak Mitsubishi pun Mengakui ini Jadi itu satu Desainnya Perbadan antara MPV dan SUV Terus kedua itu Glown clearance nya Atau jarak terendah Bodi ketahan nya itu Sama-sama menjadi Fitur yang diandalkan Oleh masing-masing pabrikan Baik oleh pihak Toyota Ataupun pihak Mitsubishi Itu yang kedua Terus yang ketiga Sekarang itu Sudah Seven seater Jadi kalau Ras generasi sebelumnya Itu Toyota Lebih menggaungkan Posisi sebagai Five seater Atau lima posisi Duduk itu sekarang Seven seater Jadi tiga kursi Tiga baris kursi Untuk tujuh orang penumpang Terus yang ketiga Terus yang keempat Itu mesinnya Sama-sama 1500 ya Oke saat ini Saya lagi berada Di kursi baris kedua Jadi apa aja Yang ada di kursi baris kedua Ini ada headrest guys Yang bisa diatur Ketinggiannya Dan ini ada Tiga headrest Jadi Masing-masing penumpang Yang duduk di Baris kedua ini Bisa mengatur Ketinggian headrest Yang diinginkan guys Oke Selain itu Jadi udah punya Reclining Jadi komposisinya itu 60-40 60 di sebelah kanan 40 di sebelah kiri Ada reclining guys Jadi ada di sebelah kanan Dari sandaran kursi Untuk reclining Jadi kalau Perjalanan jauh Tidak lelah ya guys Terus ada kantong Di belakang Kursi Baris terdepan Jadi untuk menaruh Barang-barang Terus ada Apa Cup holder Di sini untuk menaruh Minuman Kalau perjalanan jauh Oke Terus hasilnya Udah double blower Terus ada slidingnya guys Jadi Apa Ketika penumpang Di baris ketiga Ruang kakinya Tidak cukup Lega Anda bisa sedikit Memanjukkan kursi Nah sampai segini Dengan tinggi 172 pun Saya masih dapat Ruang kaki yang Cukup lega guys Tuh Nah itu kursi nih Nah udah saya majuin Paling mentok Dan Saya masih dapat Posisi Duduk yang Nyaman Jadi ada Ada reclining Terus ada sliding Untuk memberikan akses Ruang kaki yang lebih lega Untuk penumpang belakang Ada kantong Ada cup holder Ada ruang penyimpanan Di sini ada dua Cup holder guys Jadi di atas bisa Di bawah bisa Jadi di sini bisa Ditaruh dua minuman Di trim pintu Ini headrestnya guys Oke Lumayan Enak Sekarang kita coba Pindah di kursi baris ketiga ya guys Nah ini di kursi baris kedua Ada Cup holder Satu Di sini satu lagi Bisa ditaruh guys Terus ini headrestnya Yang bisa diatur Ketinggiannya Sini untuk Tuas Untuk reclining Mengatur sandaran kursi Sekali Lalu melipat ya Wah Satu kali lipat guys Jadi ada Akses masuk ke belakang nih Jadi tuas reclining ini Fungsinya untuk Selain Mengatur Tinggi rendahnya Sandaran kursi Juga untuk Akses masuk ke Baris belakang guys Dengan sekali Sentuhan Sudah bisa terlipat guys Kita masuk ke Baris belakang Oke Saya udah di Kursi baris ketiga Jadi ketika dia Apa Sandaran kursi belakang ini Sampai mentok Memang akses Apa Ruang kaki itu Lebih sempit guys Jadi kalau kita Majukan seperti apa Coba Yuk Nah kalau dia Majukan sampai mentok Itu saya masih ada Ruang kaki Memang tidak lega Tapi pas lah ya Hitungannya masih pas Hitungannya masih pas Kecuali kalau Di sandaran kursi Baris ke Dua ini Dibuat lebih tegak Saya Agak lega nih Tapi mungkin Agak mengorbankan Kenyamanan penumpang Yang ada di Baris kedua Terus Di kursi baris ketiga Ini memang Seperti low mpv Atau SUV Pada umumnya Memang tidak akan nyaman guys Jadi Kaki itu Yang nyandar itu Cuman posisi pantat Sementara Posisi paha belakang Ini sampai Sampai lutut Itu harus ngengkang Ya guys Jadi Agak kurang nyaman Kalau untuk perjalanan jauh Nah ini Ada recliningnya Tapi juga pas ada Posisi yang paling mentok Pun juga sandarannya Kayak gini guys Jadi ya Agak kurang nyaman Untuk perjalanan jauh Untuk orang dewasa Mungkin untuk Anak-anak Atau Penumpang yang tingginya Di maksimal 155 Mungkin masih Lumayan nyaman ya Terus ada cup holder Disini nih Nah untuk ruang kepala Di kursi baris ketiga Ya pas lah ya Jadi bagi Anda yang Kelastrophobia Atau takut dengan ruang sempit Enggak juga Lumayan masih ada ruang kepala Cuman posisi sandaran Memang kurang enak Ruang kaki agak sempit Tapi ada headrest Yang bisa diatur Ketinggiannya Gitu Jadi masih bisa sedikit Lele ya Untuk perjalanan jauh Ini posisi paling nyaman Untuk orang setinggi saya 172 Yang ada di Alnyuras Seperti ini guys Kurang lebih Gambaran yang ada Di kursi baris ketiga Jadi bagasinya ini Bisa dibilang Cukup luas Untuk barang bawaan Keluarga muda guys Atau anak-anak muda Yang ingin Bertualang Keluar kota Sama beberapa hari Jadi Apa yang saya bisa ceritakan Tentang mobil ini adalah Mobil ini pas Buat konsumen Keluarga muda Atau anak-anak muda Yang ingin Pertama kali Masuk ke segmen SUV Yaitu Low SUV Mobil ini Untuk dikendarai nyaman Posisi duduknya Lumayan enak Terus Posisi mengemudikannya Lumayan enak Untuk secara Overall Penilaian saya terhadap Mobil ini Untuk luas SUV Saya berikan Poin 7,5 Sampai 8 Kurang lebih itu Informasi yang saya bisa bagi Kepada Anda saat ini Semoga informasi ini Berguna buat Anda Jangan lupa Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe Sampai ketemu lagi di vlog Dari journey berikutnya Guys Sampai ketemu di vlog Sampai ketemu di vlog Terima kasih telah menonton